Fonis hukuman ringan tak hanya menimpa Christopher. Sebelumnya, Rasit Rajasa, putra mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, juga difonis percobaan dan tidak dipenjara, meski ia terlibat dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan dua orang. Rasit tak sendiri, putra bungsu musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti juga difonis bebas, meski dinilai lalai dalam berkendara hingga menyebabkan tujuh orang meninggal. Fonis-fonis inilah yang dianggap mengusik rasa keadilan di masyarakat. Akhir Maret 2013, Majelis Hakim PN Jakarta Timur memfonis Rasit Rajasa, putra bungsu mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Rasit dihukum percobaan dengan hukuman pidana lima bulan. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni delapan bulan, dengan masa percobaan dua belas bulan. Dengan fonis ini, Rasit dinyatakan bersalah akibat mengendara kendaraan dengan lalai dan menyebabkan dua penumpang mobil yang ditabraknya tewas. Kecelakaan ini terjadi di tol Jagorrawi pada 1 Januari 2013. Rasit yang mengendarai mobil sport menabrak sebuah minibus yang ada di depannya. Meski dinyatakan bersalah, namun Rasit tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulangi perbuatan yang sama dalam kurun waktu enam bulan. PN Jakarta Timur akhirnya memfonis Akije dan dikembalikan ke orang tua setelah kecelakaan yang menewaskan tujuh orang pada September 2013. Putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti terhindar dari tuntutan hukuman satu tahun penjara dari jaksa dengan masa percobaan dua tahun plus denda lima puluh juta. Dalam sidang itu, Akije dinyatakan bersalah atas kelalaiannya mengendarai mobil sedan di jalan tol Jagorrawi, kilometer delapan. Ia menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan karena menghindari mobil di depannya. Saat itu, Akije diduga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan belum memiliki SIM. Nasib berbeda dialami Afriani Susanti. Afriani harus menjalani hukuman 15 tahun penjara lantaran mengemudikan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban meninggal. Sementara itu, Afriani juga difonis empat tahun penjara dalam kasus penggunaan dan kepemilikan narkoba. Atas pengaruh narkoba itu ia menabrak 9 orang hingga tewas di kawasan Tugutani, Jakarta Pusat. Tim Liputan MNC Media Jakarta